Halo Assalamualaikum kali ini aku mau berbagi resep cara membuat rendang lengkap dari awal sampai akhir dan untuk bumbu-bumbu lengkapnya udah aku tulis di kolom description ya langsung aja untuk tahap pertama ini kita masukin dulu semua persantanannya yang udah disiapkan disini aku menggunakan santan kurang lebih 2,5 kg sedangkan untuk dagingnya itu kurang lebih 1,5 kg ditambah dengan beberapa gaji kemudian ini ada daun kunyit, ada daun salam, juga ada daun jeruk dimasukkan ke dalam dan juga ada serai proses selanjutnya sambil menunggu air santannya ini mendidih jangan lupa untuk diaduk sesekali supaya santannya tidak pecah kemudian tambahkan juga bubuk cabai atau cabai yang sudah digilin kurang lebih 2 sendok lalu tambahkan juga 3 sendok teh garam jangan lupa untuk terus diaduk supaya santannya tidak pecah dan setelah santannya mendidih waktunya memasukkan potongan-potongan daging ke dalam santan selamat menikmati ketika santan sudah mendidih seperti ini harus tetap konsisten untuk mengaduk supaya santannya tidak pecah ketika santan mulai menyusut beberapa daun salam atau daun kunyitnya dikeluarkan dulu kemudian tambahkan juga beberapa kayu manis ke dalamnya disini sudah semakin menyusut dan taburkan juga bumbu singgalang bumbu singgalang ini untuk membuat rendang ya bunda-bunda dan yang terakhir tambahkan bumbu warna hitam ini warna hitam ini adalah kelapa yang sudah dioseng jangan lupa untuk terus diaduk dan ini proses untuk menunggu atau membuat minyak-minyaknya keluar jadi masaklah dengan api yang sangat kecil supaya tidak gosong dan beberapa kali tetap harus diaduk dan akhirnya setelah proses yang sangat panjang kurang lebih 2 jam jadilah juga rendang daging sapi plus dengan gaji pokoknya ini rasanya enak banget dan siap disajikan dan dimakan dengan nasi hangat selamat menikmati